Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Terkait rencana PSBB yang akan dilakukan Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta Mulai tanggal 14 September 2020 Ternyata teman-teman apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Kebijakan untuk melakukan PSBB total itu mendapatkan respon dari berbagai kalangan Banyak yang mengkritik kebijakan yang akan diambil oleh Anies Baswedan Sebut saja ada tiga menteri Presiden Jokowi ini juga mengkritik kebijakan Pak Anies Ada Menko Perekonomian Kemudian ada Menteri Perdagangan Ada Menteri Perindustrian yang mengkritik kebijakan yang akan diambil oleh Pak Anies Baswedan Misalkan Menko Perekonomian Atangga Hartarto menyatakan bahwa Gara-gara statement Pak Anies Baswedan ini menyebabkan anjroknya IHSG Ini lagi-lagi yang disalahkan Pak Anies Baswedan Apa hubungannya IHSG dengan kebijakan yang akan diambil oleh Pak Anies Baswedan Kalau anjroknya IHSG ini karena gara-gara PSBB ini relevansinya terlalu jauh Karena sudah lama sebenarnya kebijakan PSBB ini dilakukan di berbagai wilayah Tidak hanya di Jakarta tapi di luar Jakarta ini juga merapkan PSBB Jadi ini yang menjadi pertanyaan publik Kenapa yang diserahkan Pak Anies anjroknya IHSG dengan kebijakan yang akan diambil Pak Anies Baswedan Untuk melakukan PSBB total di Jakarta Jadi saya pikir ini tuduhan atau pernyataan yang sulit dipertanggungjawabkan Karena memang perlu ada penelitian terkait itu Jadi jangan hanya asumsi kemudian semua kesalahan itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan Nah teman-teman itu salah satu menteri yang mengkritik kebijakan Pak Anies Baswedan Terkait rencana PSBB total di Jakarta Kemarin teman-teman di media sosial juga saya baca Ternyata ada juga Gubernur Ridwan Kamil Yaitu Gubernur Jabarat ini juga mengkritik kebijakan Pak Anies Baswedan Ini sesama Gubernur mengkritik Padahal wilayahnya berbeda Ada pernyataan dari Ridwan Kamil bahwa gara-gara statement Anies Baswedan ini menyebabkan lari 300 triliun Ini apa hubungannya dengan Pak Anies Baswedan dengan larinya 300 triliun Atau investasi 300 triliun di Indonesia Ini lagi-lagi saya pikir penyataan yang perlu penelitian cukup ketat terkait Larinya 300 triliun dari Indonesia Ada juga teman-teman dari Bimba Arya Wali Kota Bogor ini juga mengkritik kebijakan yang diambil oleh Pak Anies Baswedan Katanya apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ini adalah keputusan yang salah Dengan berbagai alasan Jadi seolah-olah Anies ini ada tempatnya salah Padahal Anies ini adalah Gubernur DKI Jakarta Kemudian teman-teman ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Ruth Citompol Gara-gara Anies Baswedan ini beberapa negara tidak menerima warga negara Indonesia Ada berapa 59 negara ini tidak menerima WNI Karena memang teman-teman pandemi di Indonesia ini cukup banyak Orang yang terkonfirmasi cukup banyak sehingga negara lain ini hati-hati menerima warga negara Indonesia Karena itu mereka melockdown tidak menerima warga negara Indonesia Nah teman-teman untuk lebih jelasnya ini saya baca dari jpnn.com teman-teman Pengamat kebijakan publik Agus Subagio heran dengan ucapan beberapa Menteri Kabinet Kerja 2 Yang terkesan menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Setelah berencana mengetatkan pembatasan sosial bersekala besar PSBB Seharusnya kata dia Menteri Era Presiden Jokowi itu bisa mendukung kebijakan Anies di Jakarta Toh kata dia Anies tidak sembarangan ketika ingin mengetatkan PSBB Jadi itu teman-teman pernyataan pengamat bahwa Anies diserang oleh beberapa pihak termasuk dari Kabinet Presiden Jokowi Yang seharusnya Kabinet Kerja Presiden Jokowi Jirid 2 itu harusnya mendukung kebijakan yang akan diambil oleh Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies punya data teman-teman Dalam dua pekan ada lonjakan yang cukup signifikan yang terkena COVID-19 di Jakarta Maka dengan dasar itu Pak Anies mengerem Mengerem laju perkembangan COVID-19 dengan melakukan PSBB Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan adalah satu kebijakan yang benar Karena kalau tidak direm ini kan lonjakan orang yang terkena COVID-19 akan semakin besar Maka langkah PSBB total ini langkah yang tepat menurut saya Sebelum muncul pengetatan PSBB lebih dahulu keluar ucapan Presiden Jokowi Yang menginginkan kesehatan lebih utama dalam penanganan pandemi COVID-19 Jadi sebelum Pak Anies melakukan pengetatan PSBB itu sebenarnya Presiden Jokowi sudah menghimbau kepada Para pejabat terutama gubernur kepada daerah untuk memperhatikan terhadap kesehatan di masyarakat Terkait penanganan COVID-19 tentunya Sekarang itu diajar habis-habisan oleh Kabinet Jokowi Hal-hal semacam ini tidak beres Kan harusnya semua saling mendukung Ucap Agus dalam diskusi daring dengan tema PSBB lagi Sabtu 12 September 2020 Jadi itu teman-teman yang disampaikan oleh pengamat bahwa intinya seharusnya Kabinet Jokowi ini mendukung Kebijakan yang diambil oleh Pak Anies Baswedan dalam rangka pengetatan PSBB yang ada di Jakarta Karena Pak Anies melihat bahwa hari semakin hari peningkatan cukup tajam yang ada di Jakarta Karena itu menurut hematnya tidak mungkin pimpinan daerah mengeluarkan kebijakan tanpa berbicara dengan pemerintah pusat Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ini kan sudah koordinasi dengan pemerintah pusat Jadi tidak ucuk-ucuk melakukan pengereman, melakukan PSBB tanpa koordinasi Saya yakin beliau dipanggil presiden, saya tidak tahu Tetapi saya yakin sebab tidak mungkin misalnya wali kota Bogor memutuskan sendiri tanpa berkonsultasi Dengan pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan kugus tugas Sesuatu hal yang tidak mungkin ucapnya Jadi menurut saya itu keputusan presiden tapi maunya melalui gubernur duganya Itu teman-teman menurut pengamat kebijakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Tentu sudah koordinasi dengan pemerintah pusat Apalagi sebelumnya presiden Jokowi juga menghimbau kepada kepala daerah Untuk konsen, untuk memperhatikan kesehatan masyarakat terkait penanganan COVID-19 Itu teman-teman menurut pengamat Sekarang ini ada kritikan juga yang disampaikan oleh PDIP teman-teman Ini teman-teman ada berita dari Detik News PDIP kritik Anies soal PSBB Progres belum tampak tapi tiba-tiba ngerem Jadi kemajuan belum nampak tapi tiba-tiba ngerem Nah ini kalau tidak direm lajunya akan semakin cepat Makanya perlu direm, rem darurat Ibaratnya teman-teman ini ada kereta api Kereta api yang disana ada masalah di depan Misalkan ada kecelakaan atau relnya patah Maka otomatis masinis ini mengerem, melaju dari kereta api itu Karena berbahaya kalau diteruskan Nah mungkin itu kira-kira logika yang dipakai oleh Pak Anies Baswedan Ini kalau tidak direm ini berbahaya lajunya ini Makanya pengereman ini segera dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Tetapi ini dikritik oleh PDIP teman-teman Kita lihat beritanya PDIP menyoroti keputusan PSBB secara ketat yang dilakukan oleh Pemprov DKI PDIP menilai Gubernur Anies seperti tak ada koordinasi dengan pemerintah pusat Karena secara tiba-tiba rem mendadak Ini penilaan dari PDIP teman-teman Sambil dari pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristianto teman-teman Jadi karena dipilih rakyat bukan dia berdiri sendiri Kemudian tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat Karena mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan COVID-19 Jadi yang disorot oleh PDIP tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi Persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan Yang sudah dijalankan Dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin Kata sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Minggu 13 September 2020 Berarti hari ini teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto Intinya menurut Hasto adalah Kebijakan Pak Anies Baswedan itu harus koordinasi dengan pemerintah pusat Jadi ada komunikasi, ada koordinasi, ada pembagian tanggung jawab Dan menurut Hasto juga teman-teman bahwa Yang penting lagi adalah penegakan disiplin Ini yang disampaikan oleh Hasto Kristianto PDIP menilai seharusnya Anies menegakkan disiplin dengan melakukan koordinasi Bukan merata-tiba mengambil keputusan rem mendadak Apakah disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya Penjagaan juga dilakukan dengan sebaik-baiknya Bukan tiba-tiba rem mendadak Apalagi ini rem dan juga aspek darurat langsung yang lain Proses komunikasi saya lagi yang seorang pemimpin itu sangat mutlak Itu teman-teman intinya kritikan untuk Pak Anies Baswedan ketika akan melakukan PSBB di Jakarta Ini banyak sekali yang mengkritik teman-teman Padahal apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ini adalah untuk kepentingan masyarakat Jakarta Untuk kepentingan rakyat itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Dan kalau ada akibat yang terjadi karena PSBB ini adalah risiko Karena setiap kebijakan tentu akan ada risiko Risiko yang diambil terutama dalam sektor ekonomi Ekonomi tentu akan mengalami penurunan Tetapi penyakit yang seperti COVID-19 ini bisa terkendali Jadi kalau PSBB ini kan pembatasan sosial Jadi orang berkumpul ini dibatasi Otomatis penularan virus corona juga akan terbatas Jadi kalau semua di rumah misalkan dalam satu minggu Berarti ini penularan COVID-19 ini tidak masif terjadi Jadi lonjakan tidak meningkat Itu teman-teman terkait kebijakan Pak Anies Baswedan Dan intinya tentu masyarakat banyak yang mendukung kebijakan Pak Anies Dalam rangka untuk mengerem alajunya perkembangan COVID-19 yang ada di Jakarta Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Dengan apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Melakukan PSBB total di Jakarta Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat membantu kepada yang lain Dan terakhir teman-teman jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh